Polisi memburu dua narapidana atau napi yang kabur dari lapas Nusa Kambangan, Cilacat, Jawa Tengah. Selain menyisir wilayah laut, polisi juga menerjunkan tim yang masuk ke area hutan di wilayah pulau Nusa Kambangan. Sejumlah kapal nelayan yang keluar masuk wilayah pulau Nusa Kambangan diperiksa secara intensif oleh polisi. Selain itu, polisi dan petugas lapas juga berpatroli siang malam di wilayah perairan sekitar Nusa Kambangan untuk menemukan dua napi yang kabur. Dua napi yang kabur dari lapas kelas 2A Nusa Kambangan bernama Agus Triadi bin Masimun. Agus difonis 14 tahun penjara karena melakukan tindak pidana pencurian. Sedangkan yang kedua ialah Hendra bin Amin, warga yang dipenjara karena kasus pencurian. Keduanya berhasil kabur pada minggu siang kemarin setelah menjebol plafon dan genteng di atas kamar mandi umum di dalam blok.